Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah Amin Ya Allah ya Rabbil Alamin Pada jamaah semuanya Mari kita lanjutkan kembali ngeji kita ya Kali ini Saya membawa kitab Saki Natun Naja Apapun Kashifatuh saja Karangan Sheikh Salim bin Sumer Dan juga Sheikh An-Nawawi Al-Bantani Apa yang ingin saya kaji kali ini Saya itu ingin membahas air Kenapa saya itu pengen ngebahas air Karena gini ya Para pendengar Kita itu kan sholat ya tiap hari Sedangkan salah satu syarat sholat Itu adalah harus suci Dari tempatnya Dari pakaiannya Dari badannya Harus hilang dulu hadas kecil hadas besarnya Sedangkan yang bisa mensucikan Ketempatnya Kepakaiannya Kepadannya itu adalah menggunakan apa Alat bersuci itu adalah menggunakan air Jadi yang harus kita ketahui Dari awal itu adalah apa Ya akhirnya dulu itu Karena kalau misalkan kita sholat Pakaiannya Misalkan tempatnya Atau badannya kita itu masih ada Najis seumpamanya Maka itu nanti sholatnya gak sah Kalau sholatnya gak sah gimana Ya itu percuma kita sholat Kalau gak sah Kalau gak jadi ya Nah oleh karena itu Kita harus tahu dulu nih Pertamanya itu dari air dulu Seperti itu Dan menerangkan air itu Banyak sekali Cuman ya sedikit-sedikit lah Ngajiknya Dan sekarang saya itu pengen menerangkan dulu Ukuran dulu air Ya Yang ingin saya terangkan Ini adalah ukuran dulu air Nah Ukuran air Itu terbagi menjadi dua Ada air sedikit Dan juga ada air banyak Saya baca dulu referensinya ya Di dalam kitab syafir ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Faslun Utawikiku Fasal sawiji Al-ma'u qalilun Wakafirun Air itu ukurannya terbagi dua Ada air sedikit Wakafirun Dan juga ada air banyak Al-qalilu Air sedikit itu Madunau Kulataini Artinya adalah Air yang kurang dari dua kulah Wal-kafiru Dan air banyak itu adalah Kulatani Fa'aksal Artinya adalah Air dua kulah Atau lebih dari dua kulah Ya Jadi udah kita pahami ya Ukuran air sekali lagi Terbagi dua Pertama ada air kolil Artinya air yang kurang dari dua kulah Kedua ada air kafir Air banyak Artinya adalah air dua kulah Atau lebih banyak dari dua kulah Nah pasti sekarang ada timbul nih pertanyaan Ukuran dua kulah itu berapa? Nah gitu kan Pasti pertanyaannya Air dua kulah itu Kalau bahasa di dalam kitab itu Nggak pakai senti Nggak pakai lain liter Seperti itu Jadi di dalam Menentukan air pun itu Banyak sekali perbedaan pendapat ulama Tetapi saya nggak akan Apa itu? Nggak akan menceritakan Perbedaan pendapat ulama tersebut Karena nanti pendengar Takutnya bingung gitu ya Sehingga saya udah bawa aja Yang diambil oleh Kesepakatan para ulama Yang ada di Indonesia ini Nah kalau para ulama Yang ada di negeri kita ini Mayoritas ulama berpendapat Bahwa ukuran dua kulah itu Kalau misalkan air itu Kita literkan Itu sekitar 216 liter Ukuran air dua kulah itu Ya 216 liter Misalkan kita Di kamar mandi kita itu Punya bak mandi Nah kalau kita liter Sekitar ada 216 liter Itu berarti termasuk Air dua kulah Aduh Saya repot Misalkan nih kalau Apa itu? Ngeliter air Saya udah nggak punya tuh Literan airnya Udah Kalau misalkan Literan air itu susah Maka bisa diganti Dengan yang mudah Kita Apa itu? Disenti aja Kalau yang di kamar mandinya Punya bak mandi Itu disenti aja Kalau disenti itu kan Mudah kan Kari beli itu aja Apa penggaris Gitu kan Jadi kan mudah Untuk menghitung senti Nah kalau untuk Menghitung senti Ukuran dua kulah Itu adalah Sekitar 60 senti Ke 60 Ke 60 Jadi kalau misalkan Ini bak mandi nih Ini bak mandi nih Nah bak mandi ini Dari sini ke sini Itu ada 60 senti Terus dari sini ke sini Itu ada 60 senti Dari sini ke bawahnya Itu harus ada 60 senti Nah ini Kalau misalkan Posisinya ini penuh Airnya Maka ini dikatakan Air dua kulah Tapi kalau misalkan Disini ke sini Itu cuma 50 senti Dari sini ke sini Cuma 40 senti Kedalamannya Cuma 40 senti Misalkan Maka Andai pun Airnya itu Semuanya penuh Ya Itu karena kurang Dari ukuran 20 Ya maka ini Ini dikatakan Air kolil Air sedikit Air yang kurang Dari Dua kulah Maka untuk mengetahuinya Gimana dong Ya Kalau yang di rumah Punya Bak mandi Ya Ambil Jidar sekarang Terus senti Itu bak mandinya Ada enggak Airnya itu mencapai Apa itu Ukuran dua kulah Atau tidak Paham ya 50 Ke 50 Ke 50 Kalau mau di liter Sekitar 216 liter Terus Kenapa Kita tuh harus Mengetahui Perbedaan Air dua kulah Dengan air yang Kurang dari dua kulah Karena hukumnya itu Berbeda Kalau kolilun Kalau air yang Sekedih Air yang sedikit itu Yata najasu Air itu bisa menjadi najis Biwukuin najasati Dikarenakan terkena oleh najis Ya Fihi di dalam air tersebut Wa ilam yata khayyar Walaupun air tersebut Itu tidak berubah Sekali lagi Saya terangkan Takut Jadi Hukumnya Air kolil Ataupun air sedikit Itu adalah Ketika air itu Terkena oleh najis Maka seluruhnya Air itu Menjadi Semuanya Mutanajis Artinya Mutanajis adalah Terkena najis Walaupun Tidak terlihat Berubah Airnya itu Oleh mata kita Tidak kelihat Berubahannya Walaupun Tidak kelihat Berubah Karena kita meyakini Sudah kemasukan najis Ya najis semuanya Jadi Gimana dong airnya Ya mubadir Semuanya Mutanajis Paham ya Berbeda Dengan air yang banyak Wal kafiru Sedangkan air yang banyak itu Layatan najasu Tidak akan Menjadi najis Kalau air yang banyak Air yang dua pulang Walaupun terkena najis Itu gak akan Jadi najis Walaupun kita yakin Termasuki najis Gak akan jadi najis Kecuali Bisa dikatakan Air banyak itu Najis Kecuali Kalau berubah Rasanya Air berubah Warnanya Air jadi Berubah Apalagi Baunya Air itu Jadi berubah Baru Itu dikatakan Airnya Menjadi Mutanajis Karena berubah itu Rasa Bau dan warna Paham ya Di sini ya Hukum Dari perbedaan Air kolil Dan juga air Kalau di pasal ini Ya udah beres Itu aja Neranginnya Tapi saya kan beri contoh Karena takut Para pendengar itu Masih kurang paham Apa yang saya maksudkan Tersebut Saya kasih contoh deh Saya kasih contoh Biar paham Misalkan Kita itu Di kamar mandi Itu punya bak mandi Punya bak mandi Setelah kita senti Bak mandi itu Kurang dari 2 kulah Ini cuma 40 cm Di sini 40 cm Di dalamnya Cuma 40 cm Tadi udah saya katakan Meski airnya penuh Itu tetap Airnya kurang dari 2 kulah Nah Air yang kurang dari 2 kulah tersebut Apek teh Aya Kotoran Cak-cak Cicak Gitu ya Kotoran cicak Kita tuh lihat Ada kotoran cicak Masuk ke dalam bak tersebut Kan kotoran cicak itu Kan najis ya Terus kita Aduh Itu di bak mandinya Ada kotoran cicak Gimana tuh Maka itu semua Baknya Semua airnya itu Menjadi Mutan Najis Paham ya Artinya Kalau udah jadi Mutan Najis Boleh gak kita pakai Mudu Gak boleh Boleh gak kita pakai Mandi Gak boleh Tapi ini bukan Mandi besar Ini mah mandi biasa Ya sama Mandi biasa juga Gak boleh Kan kita sholat Pakai badan yang mana Kan kita sholat Pakai badan yang ini kan Jadi kalau kita Mandi pakai air itu Berarti otomatis Mutan Najisnya Semua nempel Ke seluruh Badan kita Jadi pakai mandi pun Gak boleh Gak boleh Pakai mandi pun Gak boleh Kalau pakai itu Untuk namak nasi Akhirnya boleh Gak boleh Karena itu udah jadi Mutan Najis Paham ya Jadi kalau gitu Akhirnya bubatir dong Bolehnya untuk apa Bolehnya Paling untuk apa ya Paling untuk Ngemandiin bayi mungkin Karena bayi gak Gak sholat Ataupun untuk Nyiram Apa itu Pohok kembang-kembang Gitu pot-pot kembang Gitu mungkin Karena gak akan sholat Bunga-bunganya juga Paling untuk itu doang Mau dipakai untuk Nanak nasi gak bisa Dipakai untuk Mandi gak bisa Dipakai untuk Mencucikan baju Udah gak bisa Tuh repot gak Ya itulah Kekurangan dari Air dua kula tersebut Itu kalau terkena Najis Menjadi mutan Najis Bahkan kalau Air yang kurang Dari dua kula itu Airnya itu bisa Berubah menjadi Mustakmal Kalau mustakmal itu Apalagi Kalau mustakmal itu Adalah airnya Tetap suci Tetapi Tidak bisa Mensucikan Sekali lagi Air mustakmal itu Adalah airnya Suci Tetapi Tidak bisa Mensucikan Contohnya Gimana teh Contoh yang air mustakmal Contohnya gini nih Kan tadi Bak mandinya itu Kurang kan Jadi kurang dari Dua kula nih Terus teteh itu Mau wudu nih Kok teteh ya Ya saya itu Mau wudu nih Nah Wudu tuh pakai Gayung gitu ya Pakai gayung Ambil nih gayung Terus waktu Aliran pertama Kan niat ya Niat Adi ngilangkan Hadas Ali Fardu Karena Allah Ta'ala Nah Ketika Gayung tersebut Dari aliran pertama Aliran pertamanya itu Nyiprat Gitu Kan Bak Apa tuh Nyiprat Nanti 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 Terus dari Basuhan pertama itu Nyiprat gitu Ke Kebak Gitu Apa itu Nyiprat Ya pokoknya Kebak Gitu ya Ada yang kenal Dari basuhan Air Buduk Gitu yang pertama Itu Nah Maka Air yang Dibak Tersebut Itu semuanya Menjadi Air Mustamal Kenapa Semua yang Dibak Itu menjadi Air Mustamal Itu alasannya Adalah Dikarenakan Ketika Basuhan Yang pertama Itu Menghilangkan Hadas Jadi Ada Yang Masuk Kesana Itu Merti Nggak Terus Mau Ambil Lagi Geyong Kan Mau Untuk Membasuh Yang Kedua Kali Kan Kalau Kita Wudukan Disunahkan Tiga Kali Basuhan Ya Ambil Lagi Untuk Basuhan Yang Kedua Nah Ketikai Basuhan Yang Kedua Boleh Nggak Kita Pakai Air Itu Kalau Hati Kita Meyakini Bahwa Basuhan Yang Pertama Itu Udah Walatra Artinya Udah Mengalir Sempurna Semuanya Maka Untuk Cucian Yang Kedua Itu Hukum Menjadi Sunnah Bukan Wajib Karena Ini Udah Rata Semuanya Nah Ketika Ambil Geyong Yang Kedua Kali Mau Membasuh Yang Kedua Kali Itu Masih Boleh Menggunakan Ayu Itu Alasannya Kenapa Alasannya Adalah Karena Di Mukanya Udah Ilang Hadas Udah Ilang Ambil Lagi Gayung Yang Ketiga Boleh Boleh Karena Hadasnya Sudah Ilang Tetapi Ketika Ambil Gayung Lagi Mau Mencuci Tangan Yang Kanan Ini Udah Nggak Bisa Pakai Air Yang Ada Di Bak Itu Udah Nggak Bisa Kenapa Udah Nggak Bisa Karena Tangan Ini Masih Tetap Ada Hadasnya Tangan Ini Masih Ada Hadasnya Sedangkan Air Itu Udah Berubah Menjadi Mustamal Artinya Yang Suci Tetapi Tidak Bisa Mensuci Jadi Udah Gak Bisa Pakai Tangan Ini Untuk Tangan Ini Udah Gak Bisa Kalau Gitu Pakai Air Yang Mana Gak Tau Pakai Air Yang Mana Itu Yang dimaksudkan Air Mustamal Adalah Air Itu Suci Tetapi Tidak Bisa Mencucikan Jadi Gak Bisa Lagi Melanjutkan Wudu Pakai Air Itu Gak Bisa Kalau Gitu Mubadhir Gak Juga Air Mustamal Itu Bisa Masih Tetap Kita Pakai Minum Bisa Bisa Air Mustamal Hukumnya Suci Hanya Saja Gak Bisa Mencucikan Doang Masih Bisa Kita Pakai Minum Bisa Untuk Nanak Nasi Pakai Air Dari Bisa Bisa Cuma Udah Gak Bisa Mencucikan Misalkan Kita Mencuci Pakaian Kita Ada Najis Udah Gak Bisa Pakai Air Mustamal Itu Paham Ya Jadi Air Mustamal Itu Air Suci Yang Tidak Bisa Mencucikan Nah Itulah Kekurangan Dari Air Dua Kulah Kalau Gitu Gimana Tadi Kamar Mandi Saya Bagnya Kecil Ternyata Ketika Saya Hitung Kurang Dari Dua Kulah Solusinya Gimana Solusinya Itu Tutup Bag Mandinya Tutup Pakai Triplek Semuanya Tutup Agar Gak Ada Sesuapun Yang Bisa Masuk Baik Berupa Air Ataupun Najis Yang Gak Bisa Masuk Cuma Ada Lubang Sekecil Untuk Kerannya Masuk Masuk Jadi Semuanya Tertutup Cuma Ada Lubang Sedikit Yang Bisa Masuk Aliran Air Itu Paham Ya Itu Air Yang Kurang Dari Dua Kulah Berbeda Kalau Air Itu Dua Kulah Misalkan Di kamar mandi Itu Ada Bak Mandi Saya Di kamar Mandi Saya Ada Bak Mandi Dan Sengaja Saya Buat Besar Sekali Bak Mandi Saya Gak Tau Berapa Centi Pokoknya Besar Bak Mandi Saya Sehingga Ketika Di centi Sudah Melebihi Dan Saya Tau Karena Bak Mandi Saya Besar Sama Saya Sendiri Dihitung Ukuran Air Dua Kulah Itu Adalah Kalau Air Ada Setengah Sehingga Saya Kalau Misalkan Air Sudah Ada Batasan Setengah Itu Langsung Cepat Saya Tambah Air Karena Takut Menjadi Kurang Dari Dua Kulah Dan Saya Selalu Biasakan Memposisikan Air Itu Selalu Penuh Di Dalam Bagnan Saya Jadi Kalau Misalkan Posisi Air Penuh Saya Lebih Yakin Tapi Yang penting Kita Sudah Tahu Dari Batasannya Sebenarnya Kalau Lebih Sedikit Itu Termasuk Air Dua Kulah Sedangkan Tadi Saya Katakan Kalau Air Dua Kulah Itu Walaupun Kita Yakin Melihat Dengan Mata Kita Terkena Najis Itu Tidak Akan Jadi Najis Kecuali Itu Kalau Misalkan Berubah Rupa Rasa Dan Juga Baunya Misalkan Kalau Saya Wudhu Pakai Air Yang Ada Di Bak Mandi Tersebut Terus Saya Lihat Di Bak Mandi Saya Misalkan Ada Kotoran Cicak Itu Kan Najis Nah Meski Saya Sudah Lihat Itu Tetap Air Itu Tetap Suci Tidak Menjadi Mutan Najis Alasannya Kenapa Karena Air Itu Lebih Dari Dua Kulah Jadi Tetap Bisa Saya Pakai Wudhu Pakai Mandi Itu Tetap Bisa Dan Air Itu Tidak Akan Berubah Menjadi Air Mustamar Tidak Akan Berubah Jadi Air Mustamar Kalau Misalkan Saya Aja Kedalam Bak Mandi Karena Emang Bak Mandi Di Kamar Saya Cukup Besar Sengaja Saya Buat Besar Kadang Saya Cucing Tangan Masuk Sudah Satu Cucian Disunah Tiga Kali Saya Rubah Ke Kanan Menjadi Dua Saya Rubah Kiri Menjadi Diga Sudah Simpel Masuk Gini Masuk Gini Benar Benar Itu Perubahan Menjadi Air Mustamar Enggak Enggak Air Dua Kula Jadi Air Dua Kula Itu Bisa Najis Itu Kalau Berubah Rupa Rasa Dan Baunya Contohnya Dulu Ibu Saya Punya Sumur Kalau Sekarang Jarang Yang Punya Sumur Dulu Ibu Saya Punya Sumur Nah Air Itu Waktu Minum Kok Ini Air Agak Sebel Sebel Air Itu Sebel Sebel Besok Besok Semakin Semakin Sebel Air Baunya Semakin Mencium Semakin Menusuk Terus Warnanya Tidak Lalu Bening Agak Berubah Kata Mama Saya Bawa Ini ada Sesuatu Yang beres Di dalam Sumur Kayaknya Ada Bangkai Tikus Masya Allah Bener Ternyata 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 Di dalam Sumur Ada Tiga Bangkai Tikus Yang Udah Agak Membusuk Aduh Pokoknya Jijik Udah Agak Membusuk Dan Bangkai Tikus Itu Sebesar Kayak Anak Kucing Gitu Dia Cukup Gede Tikus Itu Air Segitu Banyak Di dalam Sumur Itu Bisa Berubah Baunya Bisa Rubah Warnanya Juga Agak Sedikit Berubah Enggak Terlalu Bening Bening Karena Ada Najis Dari Bangkai Tikus Tiga Besar Jadi Gimana Solusi Untuk Mesucikannya Diambil Dulu Bangkai Dari Najis Itu Dari Tikus Itu Dibuang Lalu Didiankan Air Sumur Itu Kalau Gak Salah Waktu Itu Sekira Semingguan Semingguan Didiemin Air Itu Gak Dipakai Maka Air Di Dalam Sumur Itu Menjadi Suci Lagi Karena Warnanya Bening Lagi Baunya Udah Normal Lagi Warnanya Udah Rubah Lagi Itu Air Air Dua Kula Itu Bisa Dengan Sendirinya Menjadi Suci Terus Ada Saya Di kamar Mandi Juga Saya Enggak Punya Bag Mandi Saya Punyanya Shower Sekarang Kalau Yang Punya Shower Itu Enak Kalau Punya Shower Biasanya Aliran Air Itu Dari Toran Kalau Toran Itu Biasanya Bentuknya Besar Besar Melebihi Dari Dua Kulah Dan Toran Biasanya Dengan Keadaan Tertutup Kan Ada Tutup Kalau Toran Itu Enggak Apa-apa Enak Banget Itu Yang Gak 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 So Tertutup Tertutup Gak Punya Bag Mandi Yang Tertutup 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 Kocoran Air Di kamar Mandinya Itu Tertutup Mandinya Pakai Ember Siapa Yang Suka Mandi Tertutup Ada Kocoran Air Jadi Ditampung Di Ember Mandinya Pakai Gayung Di Ember itu. Kalau pakai ember kayak gitu, saya mah gak berani pakai ember gitu. Kalau mau pakai ember, embernya harus disimpan di atas. Jangan posisinya itu di bawah. Karena kalau posisinya di bawah, takut terciprati oleh najis. Setidaknya kalau kita mandi itu kadang pengen pipis, sambil mandi. Jadi takut ada najis yang menyiprat lagi ke dalam ember tersebut. Jadi kalau mau mandi pakai ember itu harus hati-hati sekali. Simpan embernya itu harus di atas. Sehingga meyakini, terciprati gak? Terciprat gak ke ember tersebut? Seperti itu ya. Jadi harus lebih berikhtiat, harus lebih berhati-hati. Dan ada yang bertanya juga kepada saya, di dalam mandi besar itu menggunakan air hangat, apakah boleh? Maka saya jawab itu hukumnya adalah boleh. Dan jika air hangatnya itu yang pakai apa sih namanya itu ya. Yang sekarang tuh juga ada pakai mesin penghangat geningan. Air penghangat tuh apa namanya tuh. Kan itu enak ya, pakai shower gitu kan. Kalau kita yang gak punya alat pakai air penghangat itu, misalkan air hangatnya itu sengaja kita itu apa itu nahur cahit gitu, pakai teko misalkan. Terus kita campur pakai air dingin. Nah, kalau secara manual seperti itu kan biasanya kan dimasukkan ke ember ya. Nah, maka itu harus hati-hati bener. Gitu. Jangan sampai terciprati. Kalau saya sendiri, kalau pakai air hangat, karena air panasnya suka pakai teko. Kalau saya pribadi tuh, jarang saya mau memasukkan ke ember. Kalau saya masukkan, tetap aja air panasnya tetap di teko. Karena teko-nya itu kan tertutup kan. Jadi itu lebih meyakinkan gak ada cipratan apapun yang masuk ke teko. Terus saya ambil satu gayung. Ya, gayungnya airnya gak terlalu penuh. Terus saya tambah dengan air panas. Lalu dibucurkan pakai gayung tersebut. Sehingga lebih ikhtiap, lebih berhati-hati. Karena takut tersiprati apa gitu. Nah, gitu deh. Ini sebenarnya di dalam masalah air tuh masalahnya banyak yang harus saya terangkan. Tapi kalau terlalu banyak ini takut durasinya terlalu panjang. Insya Allah deh nanti kapan-kapan saya terangin lagi di dalam bab air. Kalau misalkan para pendengar ada yang kurang paham apa yang saya jelaskan ataupun ada yang ingin ditanyakan bisa tulis aja di kolom komentar ya. Kalau misalkan saya sempat Insya Allah nanti saya jawab. Kalau misalkan gak sempat saya jawab, mohon maaf sekali gitu ya. Mohon untuk dimaklumnya gitu ya. Tidak semua pertanyaan saya jawab seperti itu ya. Insya Allah nanti kapan saya sambung lagi. Seperti biasa, saya ngingetin bagi para pendengar yang pengen belajar ngaji Al-Quran bisa ditengok channel Ngaji Bersama Teteh. Dan juga channel Pondren Video. Wallahualamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.